Satu jam kemudian, pasukan seratus ribu iblis jahat dimusnahkan sepenuhnya. Siaping juga memperoleh lima puluh hingga enam puluh ribu inti monster dan tiga inti monster di alam api sejati. Empat puluh ribu inti monster yang tersisa dibagi antara Elefe Wenhou dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka memiliki bagian dari iblis jahat dan Siaping tidak bisa mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Maksudmu ada masalah dengan daftar rahasia surgawi dan kekuatan susunan misterius menghalangi hubungan kita dengannya. Segera, Siaping mengetahui berita itu dari Elefe Wenhou dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu benar. Ku R. mengangguk. Ini pasti konspirasi iblis-iblis besar yang jahat itu. Tujuan mereka adalah membunuh kita manusia. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menghancurkan susunan misterius itu. Hanya dengan begitu kita bisa melarikan diri. Mudah bagimu untuk mengatakannya, kata Li Hu dengan cepat. Seberapa kuatkah iblis-iblis jahat yang bisa mengatur susunan seperti itu untuk memblokir deteksi daftar rahasia surgawi? Kita hanya mendekati kematian jika kita mencoba menghancurkan susunan seperti itu. Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa ada iblis jahat yang kuat di sekitar barisan. Jika murid baru seperti mereka berani mendekat, mereka akan ditampar sampai mati hanya dengan satu tamparan. Ini tidak menghancurkan susunannya, tetapi menyebabkan kematian mereka sendiri. Memang benar, iblis jahat yang dapat membentuk susunan yang dapat memblokir kekuatan artefak suci jelas tidak sederhana. Mereka setidaknya harus berada di atas alam karakteristik Dharma. Namun, karena iblis jahat yang mengerikan itu telah menyiapkan formasi untuk menghadapi kita, mengapa iblis-iblis jahat itu tidak mengambil tindakan sendiri? Jika mereka melakukannya, kita akan langsung dibunuh. Sebenarnya, saya telah melakukan penelitian pada susunan seperti itu. Susunan yang dapat memblokir rahasia surgawi harus sangat sensitif dan rapuh. Jika fluktuasi energi terlalu besar, itu pasti akan mengganggu kekuatan susunan, sehingga memungkinkan rahasia surgawi daftarlah untuk merasakannya. Oleh karena itu, iblis-iblis jahat itu tidak berani mengirim iblis-iblis jahat yang terlalu kuat untuk berurusan dengan kita. Lebih jauh lagi, iblis-iblis jahat itu harus memberikan segalanya untuk mempertahankan susunan seperti itu. Mereka harus menjaga sirkulasi kekuatan iblis mereka setiap saat. Kalau tidak, susunan seperti itu pasti akan runtuh seketika. Para murid sekte Qian Kun berbincang. Mereka semua jenius dan memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi dalam berbagai aspek. Segera, mereka menyimpulkan konspirasi dan kebenaran di baliknya. Namun, semakin mereka memahami kebenaran di baliknya, semakin mereka merasakan keseriusan situasi tersebut. Mereka menilai konspirasi ini tidak terjadi dalam semalam. Itu pasti telah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan sekarang tiba-tiba diaktifkan untuk membunuh mereka. Karena tidak ada cara untuk menghancurkan formasi, hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, dan itu adalah dengan menyeretnya keluar. Kur berkata, mari kita tunda ini sampai situasinya berubah. Mari kita tunda ini sampai para tetua tahu bahwa ada masalah dengan daftar misteri surgawi. Biarkan mereka menyelidikinya sendiri. Mungkin nanti, kita bisa meninggalkan ini tempat hidup. Tidak ada gunanya. Kita tidak bisa menariknya keluar. Elefe Wenhou menggelengkan kepalanya. Karena iblis-iblis itu berani melakukan ini, mereka harus bersiap sepenuhnya. Mereka pasti akan membunuh kita semua dalam waktu tiga hari, sebelum masalah ini terungkap. Kalau hanya tiga hari, para tetua tidak akan bisa mengetahuinya secepat itu. Kita harus menunggu setidaknya seminggu sebelum ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi bisakah kita bertahan selama seminggu? Saat ini, sudah ada seratus ribu iblis jahat. Berapa banyak yang akan ada di lain waktu? Satu juta? Sepuluh juta? Ini adalah benua iblis? Tidak banyak benda, tapi ada banyak iblis. Dia menyatakan betapa seriusnya situasi ini. Setan akan memburu mereka satu demi satu. Banyak murid sekte Kiankun merasakan tekanan yang menyesakan. Membunuh seratus ribu iblis jahat bukanlah masalah besar, tapi mereka mungkin tidak akan bisa membunuh mereka semua meskipun mereka lelah. Dihadapkan dengan banyaknya iblis jahat, mereka semua bergidik ketakutan. Bip-bip gelombang. Saat ini, perangkat komunikasi semua orang berdering pada waktu yang sama. Itu sangat menusuk telinga. Suara apa itu? Siaping mengerutkan kening. Kur segera berkata, seseorang mengeluarkan sinyal darurat untuk meminta bantuan. Siapa ini? Siaping bertanya. Kur berkata, itu bukan murid sekte Kiankun kita. Sepertinya orang-orang dari sekte Lingyun. Mereka ada di dekat sini. Hubungi mereka. Kata Siaping. Dengan bunyi bip, Kur menganggup dan segera menyalakan perangkat komunikasinya. Segera, proyeksi virtual turun dan sesosok tubuh muncul di depan semua orang. Di belakang sosok ini, ada kerumunan yang padat, dan semua orang tampak panik. Syukurlah, seseorang akhirnya menerima sinyal bantuanku. Murid sekte Lingyun itu menitikan air mata rasa terima kasih. Saudara-saudara dari sekte Kiankun, saya harap Anda dapat membantu kami. Saat ini, murid-murid sekte Lingyun kami sedang diserang oleh 100 ribu iblis jahat dan berada dalam bahaya. Saya yakin Anda semua tahu bahwa ini bukan waktunya untuk pencobaan, tetapi waktu hidup dan mati. Jika kita tidak bersatu, kita akan dimusnahkan oleh kelompok setan jahat itu. Ini adalah perang antara manusia dan iblis jahat. Dia segera meminta bantuan dari Siaping dan yang lainnya. Jelas sekali, situasi mereka sangat kritis. Sebelum Kur dan yang lainnya dapat berbicara, Siaping berkata, jangan pikirkan itu. Jika kamu tidak menyelamatkan mereka, tunggu saja kematiannya. Berengsek. Mendengar ini, sekelompok murid sekte Lingyun ingin mengutuk. Ketiga kalimat tersebut ibarat palu berat yang menghantam hati mereka hingga membuat mereka putus asa dan menunggu kematian. Mata mereka sangat tajam. Jelas, mereka mengetahui bahwa orang yang berbicara adalah Siaping. Melihat momok dari sekte Kiankun ini, wajah mereka berubah menjadi hijau. Dari semua orang, mengapa mereka begitu sial bertemu Siaping, si Be Asteris Jingan ini, meminta bantuannya. Siaping, jangan berlebihan. Seorang murid sekte Lingyun memarahi, meskipun kami tidak berasal dari sekte yang sama, kami tetaplah manusia. Bagaimana mungkin Anda tidak menyelamatkan mereka? Apakah Anda memiliki hati nurani? Apakah mereka dimakan anjing? Hanya seratus ribu setan jahat bukanlah apa-apa. Sekte Lingyun Anda memiliki banyak ahli, dan masing-masing dari mereka dapat melawan seribu. Saya yakin Anda dapat melarikan diri. Mengapa Anda membutuhkan bantuan kami? Berhentilah bercanda. Siaping berkata dengan malas. Mendengar kata-kata aneh ini, banyak murid sekte Lingyun yang marah. Mereka ingin mengalahkan Siaping Be Asteris Jingan ini dengan tongkat. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar sindiran Siaping? Jika mereka benar-benar kuat, mereka tidak akan meminta bantuan. Kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati, mereka tidak akan membuang harga diri mereka sebagai murid sekte besar dan tanpa malu-malu meminta bantuan. Siaping, kami telah menyinggungmu di masa lalu. Itu memang kesalahan kami. Aku harap kamu bisa memaafkan kami dan menyelamatkan hidup kami. Saat ini, suara lemah terdengar. Orang yang berbicara adalah Meng Yun Xiao dari sekte Lingyun. Dia terluka parah dan tubuhnya berlumuran darah. Bahkan berbicara pun sepertinya menghabiskan banyak energi. Jelas sekali, dia terluka parah selama pertempuran dengan iblis jahat. Kaka senior Meng. Kelompok murid sekte Lingyun sangat marah. Mereka berasal dari sekte Lingyun, sekte Tingkat Suci. Mereka tidak kalah dengan sekte Kiankun. Semuanya jenius. 1412 Orang-orang yang murah hati memaafkan kita. Saya tidak ingat ada di antara Anda yang melakukan kesalahan. Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan malas, juga, bukankah kalian semua sangat sombong sebelumnya? Kalian tidak akan meminta bantuanku bahkan jika kalian mati. Sekarang Anda ingin meminta bantuan. Apakah Anda tidak punya tulang punggung sama sekali? Xiao Chen masih ingat betapa sombongnya kelompok orang ini sebelum dia memasuki medan perang iblis Viendis. Bahkan jika dia memukuli mereka sampai mati, mereka tidak mau bekerja sama dengannya, bertindak seolah-olah mereka tidak akan pernah ada hubungannya dengan dia. Sekarang, mereka tanpa malu-malu meminta bantuannya. Apakah mereka sedang bermimpi? Xiaoping, persetan denganmu. Kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak bisa mempermalukanku. Benar, mulut orang ini terlalu kejam. Aku tidak bisa tinggal bersamanya. Kita tidak bisa meminta bantuan bajingan ini bahkan jika kita mati. Dia berani mempermalukan Soaring Cloud Sek kita seperti ini. Aku tidak tahan dengan hal ini sedetikpun. Para murid Soaring Cloud Sek sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Kebencian mereka terhadap Xiaoping melampaui kebencian para iblis jahat. Mereka mengertakkan gigi dan ingin menghajar Xiaoping. Cukup. Meng Yun Xiao berteriak, Martabat Sekte bukanlah sesuatu yang dapat ditunjukkan dalam hal seperti itu. Hanya ketika orang masih hidup mereka akan memiliki nilai. Jika mereka mati, maka mereka tidak memiliki apa-apa. Anda adalah murid dari Sekte Ling Yun. Anda masa depan tidak terbatas. Jangan hanya mengatakan bahwa kamu akan mati. Jangan lupa bahwa kamu masih memiliki banyak ambisi yang belum kamu wujudkan. Apakah kamu bersedia mati di tangan para iblis jahat? Apakah kamu bersedia mati seperti ini di tempat ini? Dia memarahi murid-murid Soaring Cloud Sek. Mendengar ini, para murid Soaring Cloud Sek mengepalkan tangan mereka. Seperti yang dikatakan Meng Yun Xiao. Mereka masih memiliki banyak ambisi yang belum mereka wujudkan. Tidak ada yang ingin mati di tangan iblis jahat. Tidak ada gunanya mati seperti ini. Saudara Xia Meng Yun Xiao menoleh untuk melihat Xiaoping dan berkata dengan tulus, Saya telah menyinggung Anda sebelumnya, tapi saya harap Anda bisa melepaskan prasangka Anda dan menyelamatkan nyawa para murid Soaring Cloud Sek. Mulai sekarang, dendam kami sudah berakhir. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah membalas dendam dalam hidup ini. Jika aku menarik kembali kata-kataku, mungkin aku akan disambar petir dan mati dengan mengenaskan. Di sampingnya, Ku Er juga berkata, Saudara Xia, mungkin lebih baik menyelamatkan murid-murid Sekte Awan melonjak. Selanjutnya kita harus menghadapi iblis jahat dalam jumlah besar. Semakin banyak kekuatan yang kita miliki, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Dia memberikan sarannya. Xiaoping menyentuh dagunya dan berkata, Karena itu masalahnya, bukan tidak mungkin menyelamatkanmu, tapi aku punya syarat. Apa kondisimu? Katakan saja padaku. Meng Yun Xiao sangat gembira dan segera berkata. Sepuluh ramuan roh berumur sepuluh ribu tahun. Itulah kondisinya. Kata Xiaoping dengan tenang sambil menatap Meng Yun Xiao. Sepuluh tumbuhan berumur sepuluh ribu tahun. Kamu gila, kenapa kamu tidak pergi saja dan merampok seseorang? Sekelompok murid Sekte Ling Yun mengutuk. Apakah bajingan ini tahu apa itu ramuan berumur sepuluh ribu tahun? Itu adalah obat mujarab yang tidak bisa dibeli meskipun seseorang punya uang. Terlebih lagi, semakin tua ramuan roh tersebut, semakin menakjubkan nilainya. Satu batang saja sudah cukup untuk membuat banyak orang bangkrut. Sepuluh batang ramuan roh berumur sepuluh ribu tahun dapat membuat banyak orang bangkrut. Ini jelas-jelas menjarah rumah yang terbakar. Ku Erdan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak mengira Xiaoping akan berani mengambil keuntungan dari situasi ini. Mereka berbicara tentang sepuluh tumbuhan roh berumur sepuluh ribu tahun, bukan sepuluh wortel. Lupakan saja kalau tidak mau. Tunggu saja sampai mati. Xiaoping tidak mau membuang-buang nafas dan segera memerintahkan kur untuk mematikan komunikator. Apa? Wajah para murid sekte Lingyun berubah menjadi hijau. Apa yang salah dengan orang ini? Dia terlalu berterus terang. Bukankah ini suatu kondisi? Bukankah itu bisa dinegosiasikan? Bagaimana bisa runtuh bahkan sebelum diskusi dimulai? Tunggu, aku setuju. Melihat Xiaoping benar-benar berencana mematikan komunikator, Meng Yun Xiao panik. Dia akhirnya menemukan seorang penolong dan tidak bisa membiarkannya lolos. Kakak senior Meng. Banyak murid sekte Lingyun memandang Meng Yun Xiao dengan enggan. Mereka benar-benar tidak rela diperas oleh tak tahu malu ini. Meng Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir. Hanya 10 batang ramuan spiritual berusia 10 ribu tahun yang dapat menyelamatkan nyawa begitu banyak murid sekte Lingyun. Ini sudah merupakan kesepakatan yang bagus. Dia menghibur para murid sekte langit dan bumi. Sepertinya saudara Meng mengetahui barang-barangnya dan tahu bahwa ini adalah kesepakatan yang bagus. Anda adalah orang yang cerdas. Xiaoping memuji. Sekelompok murid sekte Lingyun mengertakan gigi. Kakak senior Meng hanya bersikap rendah hati, Tapi bajingan ini benar-benar menganggapnya serius. Kulitnya terlalu tebal. Bahkan senjata laser pun tidak bisa menembusnya. Tapi mereka berada di bawah atap orang lain, Jadi mereka harus menundukkan kepala. Mereka terpaksa menerima pemerasan Xiaoping. Aku tidak tahu kapan saudara Xia akan datang menyelamatkan kita. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika iblis-iblis itu menemukan dua tempat kita bersembunyi, Kita pasti sudah mati. Meng Yun Xiao berkata dengan cemas. Xiaoping melambaikan tangannya. Jangan cemas. Tanda tangani kontrak dulu. Saat ini, kontrak lebih bisa dipercaya. Lagipula, tidak ada bukti dan terlalu banyak orang yang mengingkari perkataannya. Dia mengirim dokumen kontrak ke Meng Yun Xiao untuk ditanda tangani. Mendengar ini, para murid sekte Lingyun merasa sedih. Mereka jelas takut kalau mereka akan menarik kembali kata-kata mereka. Dia khawatir mereka adalah orang-orang tercelah yang menarik kembali kata-kata mereka dan memandang rendah mereka. Meskipun mereka memiliki pemikiran yang sama dan mungkin mereka dapat menarik kembali perkataan mereka setelah masalah ini selesai, mustahil untuk menarik kembali perkataan mereka setelah menanda tangani kontrak. Baiklah. Meng Yun Xiao juga merasa sedih, tetapi dia hanya bisa mencubit hidungnya dan menerimanya. Dia hanya bisa menanda tangani kontrak. Bagus sekali. Kamu di mana? Xiaoping sangat puas saat melihat dokumen kontrak. Meng Yun Xiao dan yang lainnya segera mengirimkan lokasi mereka ke Xiaoping. Karena mereka sudah menanda tangani kontrak, tidak ada jalan untuk mundur. Tentu saja, mereka berharap Xiaoping akan datang menyelamatkan mereka secepat mungkin. Kalau tidak, jika mereka ditemukan oleh iblis, tidak akan ada yang tersisa dari mereka. Jangan khawatir, kami sudah menanda tangani kontraknya. Saya akan melakukan tugas saya dengan baik. Xiaoping menepuk dadanya untuk menunjukkan bahwa dia sangat bisa diandalkan. Dengan cepat, dia menutup perangkat komunikasi. Pada saat ini, di sebuah gua, tempat para murid sekte Ling Yun bersembunyi untuk sementara. Sialan, Xiaoping itu keterlaluan. Bagaimana dia bisa menjadi murid sekte kelas Sein? Dia jelas seorang bandit, perampok. Dia memanfaatkan situasi ini. Seorang murid sekte Ling Yun mengutuk. Itu benar. Dia sangat tidak tahu malu. Dia telah kehilangan muka sebagai murid seorang sage. Pernahkah kamu melihat ramuan spiritual berusia 10.000 tahun dalam hidupmu? Beraninya dia memeras ramuan spiritual berumur 10-10.000 tahun dari kami? Dia terlalu tidak tahu malu. Saya belum pernah melihat orang seperti itu. Para murid sekte Ling Yun mengertakan gigi. Lupakan. Meng Yun Xiao melambaikan tangannya. Jika kita ingin dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, bagaimana bisa kita tidak memberinya beberapa manfaat? Untungnya, itu adalah Xiaoping. Jika dia adalah murid sekte Qian Kun biasa, dia tidak akan datang untuk menyelamatkan kita bahkan jika kami memberinya ramuan spiritual. Mendengar ini, para murid sekte Ling Yun harus mengakui bahwa hanya seorang jenius seperti iblis seperti Xiaoping yang memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk menyelamatkan mereka dari pengepungan 100.000 iblis. Jika itu adalah murid biasa, dia akan lari ketakutan. Dia tidak akan datang meskipun dia punya uang. Faktanya, ketika mereka mengirimkan sinyal bahaya ke sekte lain, hanya sekte Qian Kun yang menjawab. Sekte lain bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Cepat, dengarkan. Ada pergerakan di luar. Tiba-tiba seseorang berkata. Apa, Xiaoping datang begitu cepat? Bukankah itu terlalu cepat? 1413. Ayo keluar dan melihat. Meng Yun Xiao segera menyarankan. Tidak ada gunanya bersembunyi di dalam gua. Begitu mereka ditemukan oleh iblis, mereka akan mati. Mereka mungkin juga membunuh jalan keluarnya saat bala bantuan tiba. Dengan begitu, mereka mungkin punya peluang untuk bertahan hidup. Wuss. Para murid sekte Ling Yun saling memandang. Mereka segera keluar gua dan melihat keluar. Mereka melihat sosok familiar di udara. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, mereka akan mengenalinya. Tanpa ragu, itu adalah jalan dari sekte Qian Kun, Xiaoping. Di sisi lain ada pasukan seratus ribu setan. Mereka menutupi seluruh gunung, dan bahkan ada lima iblis di alam api sejati. Kekuatan seperti itu membuat takut para murid sekte Qian Kun. Tapi Xiaoping menghadapi seratus ribu setan sendirian. Sisanya tidak terlihat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Xiaoping sendirian? Apa yang dia lakukan di sini sendirian? Apakah dia di sini untuk mati? Kelompok itu tercengang. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Anak ini muncul di depan seratus ribu setan sendirian. Apa bedanya seekor kelinci yang muncul di hadapan sekelompok singa? Dia hanya mencari kematian. Menurutku anak ini tidak sedang mencari kematian. Dia sangat licik. Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk muncul di sini? Aku khawatir ini semua adalah bagian dari rencananya, kata Meng Yun Xiao dengan suara rendah. Pasti ada alasannya. Dia merasa bahwa Xiaoping bukanlah orang idiot yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Manusia, kamu benar-benar punya nyali. Beraninya kamu tampil di depan kami sendirian. Apakah kamu berpikir untuk bergabung dengan kami dan menjadi budak kami? Iblis alam api sejati memandang Xiaoping dengan mengejek. Xiaoping tertegun sejenak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika Xiaoping muncul, iblis-iblis itu benar-benar terkejut. Mereka mengira musuh yang kuat telah muncul dan sangat berhati-hati. Tetapi ketika mereka melihat Xiaoping sendirian, mereka langsung santai. Tidak peduli seberapa kuat manusia ini, dia pasti akan mati melawan seratus ribu iblis. Bergabunglah dengan kami. Xiaoping menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata, Kamu salah paham tentang sesuatu. Aku di sini hanya untuk menyelamatkan orang. Aku punya beberapa teman, tapi mereka terlalu lambat. Itu sebabnya aku datang sendiri untuk menanganinya. Bersamamu setan. Dia menatap dengan jelas ke arah kerumunan setan. Haha, manusia ini gila. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri dan kamu masih ingin menyelamatkan orang. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kamu masih ingin menyingkirkan kami semua iblis jahat. Kamu menganggap kami iblis jahat sebagai apa? Semut. Betapa arogannya Anda berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan mereka dengan satu nafas. Saya pikir manusia ini sudah kehilangan akal sehatnya. Kadang-kadang, ketika manusia dipaksa ke dalam situasi putus asa, beberapa orang gila akan muncul. Manusia, apakah kamu melihatnya? Kami memiliki seratus ribu iblis jahat. Satu ludah dari kami masing-masing dapat menenggelamkanmu sampai mati. Kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Cepat tunduk pada kami. Jadilah anjing. Mendengar kata-kata ini, semua iblis jahat tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat manusia seperti itu. Dia sendirian, namun dia berani mengatakan bahwa dia bisa menghadapinya. Jika ini bukan kegilaan, apalagi yang bisa terjadi. Meng Yun Xiao dan yang lainnya juga tercengang. Mereka telah menyaksikan kesombongan Xia Ping sejak awal. Lagipula, tidak ada murid yang berani mengatakan bahwa dia ingin menjadi bos di depan murid baru dari lima sekte besar. Betapa arogannya dia mengucapkan kata-kata seperti itu di depan banyak orang. Mengesampingkan kejadian sebelumnya, dia masih berani bertindak sombong di depan seratus ribu iblis jahat. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan mengurus semua iblis jahat itu sendirian. Bukankah dia terlalu percaya diri? Saya hanya akan mengatakan satu hal, menyerah atau mati. Xia Ping memandang banyak iblis dengan tenang, tidak tergerak. Manusia tercelah, kamu terlalu sombong. Kamu ingin kami para iblis jahat menyerah. Kamu pikir kamu ini siapa? Orang bodoh tidak kenal takut. Sepertinya manusia ini tidak tahu betapa menakutkannya kita para iblis jahat. Tangkap dia dan siksa dia siang dan malam. Biarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lalu, dia akan tahu betapa kuatnya kita para iblis jahat. Pergi, bunuh dia. Seketika, seratus ribu iblis jahat menjadi marah. Manusia biasa berani menjadi sombong. Apakah dia tidak memperlakukan mereka sebagai setan yang jahat? Sejak kapan setan jahat tidak ditakuti oleh manusia? Apakah karena mereka sudah terlalu lama tidak muncul di dunia manusia sehingga manusia ini lupa betapa menakutkannya mereka di masa lalu? Pergi ke neraka. Dalam sekejap, lima iblis jahat di alam api sejati muncul. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak peduli apakah manusia ini benar-benar gila atau tidak. Siapapun yang berani menyinggung iblis jahat harus mati. Mereka harus menggunakan seluruh darahnya untuk menghapus dosa mempermalukan mereka. Sudah berakhir? Sudah benar-benar berakhir. Sudah kubilang siaping tidak bisa diandalkan. Sekarang bahkan dia harus mati. Bajingan ini telah menyebabkan kematian kita. Wajah para murid sekte Ling Yun Pucat. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari lima iblis jahat di alam api sejati. Itu adalah tingkat kultivasi yang benar-benar melampaui alam pemurnian harta karun. Mereka membakar mana di tubuh mereka dan meledakkan kekuatan tempur sepuluh kali lipat. Dalam sekejap, mereka bisa membunuh seorang penggarap alam pemurnian harta karun puluhan kali. Sekarang lima iblis jahat di alam api sejati menyerang pada saat yang sama, siaping mungkin akan mati tanpa tempat pemakaman. Suara mendesing. Kecepatan lima iblis jahat di alam api sejati terlalu cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan siaping. Mereka secara alami berpisah dan menyerang ke arah yang berbeda. Mereka mengulurkan cakarnya yang tajam dan mencakarnya dengan keras. Seperti burung ganas purba, mereka terus-menerus berputar dan mengunci aktivitas ki, menghancurkan langit dan bumi ke dalam keadaan kacau. Serangan ini menembus kehampaan. Itu kejam dan memusnahkan seluruh kehidupan. Bahkan hati Meng Yun Xiao bergetar. Menghadapi pengepungan lima iblis jahat di alam api sejati, dia pasti akan mati. Teknik perlindungan utara gelap. Siaping berdiri dalam kehampaan dan mengaktifkan teknik perlindungan utara gelap. Mana tirani keluar dari tubuhnya dan pertahanan absolut muncul. Itu dikombinasikan dengan kekuatan langit dan bumi dan beresonansi. Peter Potter gelombang-gelombang. Segera, lapisan pertahanan muncul di sekujur tubuhnya. Itu seperti pola cangkang kura-kura purba. Itu juga seperti penghalang ruang angkasa. Setiap dinding kristal di atasnya sepertinya berisi rune kuno, dan ada kunpeng yang hidup di dalamnya. Lapisan pertahanan absolut ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah ia mengoperasikan kekuatan langit dan bumi dan menyerap kekuatan ruang dunia untuk meningkatkan pertahanan absolut. Setiap dinding kristal mirip cangkang kura-kura memiliki kunpeng yang tinggal di dalamnya. Itu samar-samar terlihat dan terus-menerus berenang di dinding kristal, memancarkan aura kuno, kacau, luar angkasa, dan sebagainya. Di kedalaman kehampaan, sepertinya ada kunpeng yang sangat besar. Bahkan ruang itu berubah menjadi riak saat ia berenang di kehampaan. Kekuatan langit dan bumi berada di bawah kendalinya. Gemuru gelombang-gelombang. Lima iblis jahat di alam api sejati menyerang pertahanan absolut siaping pada saat yang sama, dan tiba-tiba terdengar suara berderak. Semua gelombang kejut diserap oleh lapisan pertahanan ini, dan kekuatan gempa susulan juga ditransfer ke kedalaman kehampaan. Ini seperti kunpeng yang menyerap kerusakan tanpa akhir, mengubah kekuatan menjadi ketiadaan. Mustahil. Lima iblis jahat di alam api sejati tercengang. Mereka bertekad untuk menang dan berpikir bahwa mereka dapat mencabik-cabik tubuh manusia ini dalam sekejap. Siapa sangka pertahanannya pun tidak bisa ditembus dan dia tidak terluka. Inikah kekuatan iblis jahat? Itu sangat lemah sehingga menggelikan. Tubuh siaping bergetar, dan tiba-tiba gunung dan bumi berguncang. Dunia bergetar, dan bayangan gagak emas neraka muncul di belakangnya. Seolah-olah penguasa neraka telah turun ke dunia, mendominasi hidup dan mati. 1414. Kamu pasti bercanda. Ketika Meng Yun Xiao dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan. Mereka mengira siaping pasti sudah mati, bahwa dia akan dicabik-cabik oleh lima iblis alam api sejati dalam sekejap. Tapi apa yang mereka lihat? Lima iblis rilem api sejati menyerang pada saat yang sama, tetapi siaping dengan mudah memblokirnya. Seolah-olah dia memiliki pertahanan mutlak. Terlebih lagi, ini bukanlah kekuatan harta magis, tapi murni mistik jalur bela dirinya sendiri. Ini bahkan lebih mengerikan lagi. Sial, monster macam apa kamu ini? Lima iblis di alam api sejati tercengang. Mereka secara naluria bisa merasakan ancaman mengerikan dari siaping, seolah-olah mereka baru saja bertemu iblis. Ini sifatnya penindasan. Berbeda dalam hal tingkat kehidupan. Aku adalah dewa dunia bawah, penguasa neraka. Aku mengendalikan arti sebenarnya dari hidup dan mati, akhir dari semua iblis. Aku berdiri di langit 33 tingkat neraka. Fantasi tertinggi berkembang biak, aku memberimu kematian. Kata-kata siaping sepertinya beresonansi dengan keinginan jurang maut. Segala sesuatu dalam radius 10 ribu mil bergetar. Aura iblis yang tak ada habisnya bergulung, dan bumi retak. 100 ribu setan ketakutan. Ini adalah buku kehidupan dan kematian, pengumuman kematian dewa dunia bawah. Segala sesuatu dilahirkan tidak setara. Hanya kematian yang setara. Kematian tidak bisa dihindari. Bahkan orang suci pun akan membusuk, jatuh, dan berubah menjadi ketiadaan. Samar-samar, sebuah visi muncul di belakang siaping. Aura iblis yang tak ada habisnya berkumpul, seolah-olah dewa dunia bawah telah lahir. Ia memegang sabit kematian dan melihat ke bawah, mengumumkan kematian dan kesetaraan bagi semua. Dia benar-benar memicu keinginan jurang maut. Apa yang dilakukan manusia ini? Dia bukan manusia. Dia monster. Dia dewa dunia bawah. Lari, lari cepat. Kita bukan tandingannya. Banyak iblis jahat yang panik. Seolah-olah garis keturunan mereka ditekan, terutama lima iblis jahat di alam api sejati. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka kencing di celana dan lari ke kejauhan. Siaping segera menyerang. Mistik garis keturunan, cakar gagak emas api neraka. Cakar ini seperti cakar burung mitos kuno. Itu berisi kekuatan neraka dan menghancurkan segalanya. Seluruh dunia dicengkram oleh cakar ini, runtuh dan berubah menjadi lubang hitam. Lima iblis di alam api sejati tidak punya tempat untuk lari. Mereka merasa seolah-olah cakar itu telah meraih langit. Mereka seperti Sun Wukong di tangan Buddha. Kemanapun mereka lari, mereka tidak dapat melarikan diri. Boom gelombang-gelombang. Cakar emas gelap menebas dengan kejam, membombardir lima iblis di alam api sejati. Dalam sekejap, tubuh mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Ketika kekuatan ini menghantam tanah, ia mengeluarkan bekas cakar dengan diameter beberapa puluh kilometer dan kedalaman ratusan meter. Ribuan setan terbunuh oleh gelombang kejut dari kekuatan ini. Astaga, dia membunuhnya hanya dengan satu cakar. Kelompok murid sekte Lingyun sangat ketakutan hingga bola mata mereka hampir keluar. Bagaimanapun, ini adalah iblis di alam api sejati, bukan kucing atau anjing sembarangan. Kekuatannya berada di atas manusia alam api sejati biasa. Selain itu, Xia Ping paling banyak berada di alam pemurnian harta karun tingkat lanjut. Sudah cukup bagus bahwa dia mampu menahan kekuatan lawan tanpa mengalami kematian. Tapi sekarang, dia mampu membunuh lima iblis di alam api sejati dengan satu cakar. Itu agak terlalu tidak normal. Pantas saja dia berani datang ke sini sendirian. Apa kekuatannya begitu menakutkan? Beberapa murid sekte Lingyun gemetar. Mereka bisa merasakan sisa kekuatan mistik tadi. Riak saja sudah cukup untuk membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia juga berdiri di seberang Xia Ping, dia mungkin bisa mencubitnya sampai mati dengan satu jari. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak senormal ini saat berada di luar. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Beberapa murid sekte Lingyun tidak dapat mempercayainya. Ketika Xia Ping melawan Mengyun Xiao dan yang lainnya, meskipun dia kuat, dia tidak sekuat ini. Bagaimana pertempuran ini? Itu jelas merupakan pembantaian. Seorang penggarap alam pemurnian harta karun sebenarnya membunuh lima iblis alam api sejati. Siapa yang akan mempercayai hal seperti itu? Tapi sekarang, hal itu terjadi tepat di depan mereka. Dia tidak memiliki kekuatan seperti itu sebelumnya. Mungkin kekuatannya meningkat pesat setelah dia memasuki benua iblis. Mengyun Xiao mengungkapkan sedikit kepahitan. Dia pikir dia masih punya kesempatan untuk mengejar orang abnormal ini. Tapi orang ini tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, tetapi kecepatan kultifasinya juga sangat cepat. Dia tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk hidup. Melihat ini, seratus ribu iblis ketakutan setengah mati. Meskipun mereka mempunyai keunggulan dalam jumlah, mereka sama sekali tidak merasa aman. Seolah-olah mereka tidak mengelilingi Xiaoping, tetapi Xiaoping mengelilingi mereka. Adegan seperti itu terlalu lucu. Sejak kapan mereka para iblis neraka begitu ganas dan kejam? Sekarang mereka seperti kelinci, dikejar oleh manusia lemah dan lari ketakutan. Hmm, terlalu merepotkan untuk membunuh mereka satu per satu. Xiaoping melihat ratusan ribu setan jahat melarikan diri ke segala arah. Tapi dia hanya satu orang, dan tidak bisa membagi dirinya menjadi dua. Ingin membunuh seratus ribu iblis jahat sendirian berada di luar kemampuannya. Oh ya, aku hampir lupa. Aku membawa senjata ajaib. Tiba-tiba, Xiaoping mengingat boneka tak terbatas, senjata spiritual kelas menengah yang ia peroleh dari para pembunuh di benua jiwa darah. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan senjata ajaib ini sebelumnya. Tapi sekarang, tampaknya boneka tak terbatas adalah senjata yang tak tertandingi melawan kelompok iblis ini. Dari segi jumlah, dia juga punya banyak doppelganger. Gemuruh gelombang-gelombang. Memikirkan hal ini, Xiaoping segera mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan memasukkannya ke dalam boneka tak terbatas. Segera, formasi misterius dan kuno muncul di sana. Dalam sekejap, boneka tak terbatas itu terpecah dengan sangat cepat. Sepuluh, seratus, seribu, lima ribu, sepuluh ribu, lima puluh ribu, seratus ribu. Pada akhirnya, seluruh gunung itu dipenuhi boneka. Gunung, lembah, dan bahkan langit. Jika dilihat lebih dekat, totalnya ada enam ratus ribu boneka. Seolah-olah jumlah sel gagak emas yang dibangkitkan Xiaoping setara dengan jumlah doppelganger yang bisa dihasilkan oleh boneka tak terbatas. Selain itu, setiap boneka doppelganger memiliki sebagian dari kekuatan Xiaoping. Beberapa bahkan memiliki kekuatan api mistik gagak emas. Hal ini membuat kekuatan boneka doppelganger menjadi sangat menakutkan. Enam ratus ribu boneka, itu adalah angka yang menakutkan. Jika jumlahnya lebih dari sepuluh ribu, mereka akan menutupi seluruh gunung. Dan enam ratus ribu boneka akan menjadi enam ratus ribu tentara. Di Tiongkok kuno, ini adalah kekuatan yang dapat melanda seluruh negeri. Membunuh mereka. Xiaoping memesan boneka-bonekanya. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapi iblis kecil yang jahat ini. Wuss. Enam ratus ribu boneka segera dipindahkan. Mata mereka bersinar dengan cahaya keemasan dan menyerang seratus ribu iblis di segala arah. Sebelumnya, ada seratus ribu setan yang mengelilingi manusia. Tapi sekarang, ada enam ratus ribu boneka yang mengelilingi iblis. Boneka-boneka ini bahkan memiliki kekuatan api mistik, yang merupakan musuh bebuyutan para iblis ini. Boneka-boneka tersebut memiliki keuntungan yang luar biasa dan ini adalah pembantaian sepihak. 1415 Ya Tuhan, harta ajaib macam apa itu? Bagaimana bisa dipecah menjadi begitu banyak klon? Ini seperti tentara. Meskipun murid-murid sekte Lingyun berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat harta magis yang begitu kuat. Sungguh menakutkan bisa dipecah menjadi enam ratus ribu klon. Masing-masing doppelganger Kuyerli memiliki kecakapan bertarung yang mengerikan. Salah satu doppelganger menyerang ke depan dan meninju, langsung menembus tubuh iblis. Setelah itu, iblis itu menjerit kesakitan saat ia dibakar hidup-hidup. Setan-setan itu mencoba mencabik-cabik boneka-boneka itu, tetapi sia-sia. Boneka-boneka ini abadi, setelah lengannya robek, lengannya akan pulih dalam beberapa saat. Melawan boneka abadi ini, iblis-iblis jahat itu benar-benar tidak beruntung. Jika saya tidak salah, ini pasti harta ajaib yang diciptakan oleh sekte boneka, yang telah menghilang sejak saman kuno. Itu disebut boneka tak terbatas. Mata Meng Yun Xiao berbinar, boneka tak terbatas seperti ini setara dengan pasukan. Semakin kuat master dari boneka tak terbatas, semakin kuat boneka tak terbatas tersebut, dan semakin banyak boneka yang dapat dipecah menjadi. Bagi orang biasa, akan luar biasa jika dipecah menjadi sepuluh boneka. Seratus akan dianggap jenius, dan seribu akan dianggap monster. Tapi saudara sia telah dipecah menjadi enam ratus ribu boneka. Saya tidak tahu harus berkata apa. Dia tertawa getir, dia sepenuhnya yakin. Tidak peduli betapa bodohnya para murid sekte Lingyun, mereka tahu betapa menakutkannya hal ini. Untuk bisa menciptakan enam ratus ribu boneka, bisa dibayangkan padatnya kekuatan spiritual di tubuh anak laki-laki ini. Itu pasti telah mencapai tingkat yang tidak normal dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bagaimanapun, kekuatan spiritual orang biasa akan hampir habis jika mereka dipecah menjadi sepuluh boneka. Apakah ini murid seorang sage? Bagaimana perbedaannya bisa begitu besar? Beberapa murid Lingyun sekte putus asa. Mereka mengira bahwa mereka tidak terlalu jauh dari murid seorang sage dan memiliki peluang untuk mengejar ketinggalan. Siapa sangka perbedaannya begitu besar? Perbedaannya tidak sampai beberapa ratus kilometer. Itu adalah perbedaan antar dimensi. Mereka tidak berada pada level yang sama. Tidak semua murid sage begitu abnormal. Bahkan di antara murid sage, saudara sia mungkin berada di posisi teratas. Meng Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Dia juga telah melihat murid-murid para sage. Meskipun mereka semua monster, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan Xia Ping. Para murid para sage sudah cukup gila. Sekarang, para murid para sage dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Apakah mereka masih memberi kita jalan keluar bagi orang biasa? Kelompok murid sekte Lingyun tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Saudara Meng. Tepat pada saat itu, sosok-sosok segera terbang dari kejauhan. Mereka adalah Elefe Wenhou dan murid sekte Qian Kun lainnya yang datang terlambat. Mereka juga mendarat di depan Meng Yun Xiao dan yang lainnya. Satu demi satu, mereka naik untuk menyambutnya. Sekalipun ada beberapa konflik sebelumnya, mereka tidak lagi mempedulikannya sekarang. Kenapa kamu sangat telat? Meng Yun Xiao dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Xia Ping sudah lama berada di sana, sekelompok orang ini akhirnya tiba. Apa yang terlambat? Kami berusaha sebaik mungkin untuk mengejar Anda, tetapi kecepatan saudara Xia terlalu cepat. Kami tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Kur dan yang lainnya berkata dalam suasana hati yang buruk. Mereka kehabisan napas. Untuk mengejar Xia Ping, mereka harus tersedak. Ini bukan karena mereka tidak kompeten, tapi karena pria itu terlalu abnormal. Benar, bagaimana situasinya? Elefe Wenhou bertanya. Bagaimana lagi? Saudara Xia telah menyelesaikan semuanya. Tidak ada satupun iblis yang tersisa. Meng Yun Xiao dan yang lainnya cemberut, memberi isyarat agar Elefe Wenhou dan yang lainnya melihat kekejauhan. Pada saat ini, seratus ribu setan semuanya telah dibunuh oleh boneka-boneka tersebut. Mayat iblis bertumpuk seperti gunung. Darah mengalir seperti sungai dan tempat itu dipenuhi bau darah. Lubang-lubang besar muncul di sekitar tanah. Itu seperti permukaan bulan. Ada lubang di mana-mana, dan banyak juga api yang berkobar dengan ganas. Sial, mereka selesai begitu cepat lagi. Aku bahkan belum menggunakan kekuatanku. Kur dan yang lainnya terdiam. Mereka juga ingin membantu, tetapi siapa yang menyangka bahwa iblis-iblis ini akan jatuh bahkan sebelum mereka dapat melakukan apapun. Mereka semua sangat tidak berdaya. Bagaimanapun, mereka adalah murid sekte kiankun dengan kekuatan yang layak dan beberapa bakat. Namun kini, mereka hanya bisa menjadi ikan asin di pinggir sambil mengibarkan bendera dan bersorak. Ledakan. Pada saat ini, siaping menarik kembali boneka tak terbatas. Bagaimanapun, menggunakan harta karun ini menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, dia menempatkan seratus ribu inti iblis ke dalam ruang mutiara gunung dan sungai. Harus dikatakan bahwa boneka tak terbatas sangat membantu. Boneka-boneka ini tidak takut mati dan cukup kuat. Mereka sangat berguna dalam membersihkan kentang goreng kecil ini. Bip-bip gelombang. Saat ini, perangkat komunikasi Meng Yun Xiao dan yang lainnya berdering. Itu adalah panggilan darurat dari seorang murid dari sekte lima elemen. Saudara-saudara dari sekte Ling Yun, tolong selamatkan kami. Kami dikejar oleh ratusan ribu setan di tempat XX. Kami berada dalam bahaya besar. Jika Anda masih memiliki sisa kekuatan, tolong bantu kami dan bantu kami melarikan diri. Kami pasti akan membalas Anda di masa depan. Tapi ini baru permulaan. Alarm di perangkat komunikasi berbunyi. Para murid dari sekte Guiyuan dan sekte surgawi terbang juga mengirimkan sinyal bahaya. Mereka juga dalam bahaya dan dikejar oleh sejumlah besar setan. Huayang, Lipowang, dan si Ancang juga terluka parah dan dalam bahaya. Saudara Xia, Meng Yun Xiao dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat ke arah Xiaoping. Karena hanya Xiaoping yang mampu menyelamatkan orang-orang ini. Bahkan jika mereka benar-benar pergi membantu, mereka hanya akan dibunuh oleh iblis. Saya bisa menyelamatkan mereka. Setiap sekte membutuhkan 20 ramuan spiritual berumur 10 ribu tahun. Xiaoping mengulurkan dua jari. F. Chuk, Xia yang tercelah. Setiap sekte membutuhkan 20 ramuan spiritual berusia 10 ribu tahun. Mengapa kamu tidak merampoknya saja? Ini keterlaluan. Kamu merampok rumah yang terbakar. Segera keluar dari sini. Kamu ingin ramuan spiritual berusia 20-10 ribu tahun. Kamu tergila-gila pada uang. Aku lebih baik mati daripada meminta bantuanmu. Dasar tak tahu malu yang menghargai uang sama seperti nyawamu. Mendengar ini, para murid dari sekte lima elemen, sekte Guiyuan, dan sekte surgawi terbang semuanya berteriak. Mereka sangat marah. Ini adalah pemerasan dan perampokan terang-terangan. Selain itu, setiap sekte memiliki 20 ramuan spiritual berumur 10 ribu tahun. Tiga sekte akan memiliki 60. Berapa kekayaannya? Apakah dia benar-benar mengira tumbuhan spiritual berumur 10 ribu tahun adalah wortel? Ini memiliki nafsu makan yang besar. Bukankah dia takut dijejali sampai mati? Mulut murid sekte Ling Yun bergerak-gerak. Sebelumnya, mereka hanya menerima 10 ramuan spiritual berumur 10 ribu tahun. Sekarang, mereka menaikkan harganya dua kali lipat. Kalau dipikir-pikir, mereka mendapat penghasilan cukup banyak. Jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Tunggu saja kematianmu. Xia Ping tidak tertarik untuk bernegosiasi dengan mereka. Saudara Meng, bantu kami. Para murid dari tiga sekte memandang Meng Yun Xiao dengan mata terbelalak. Maafkan aku. Jika saudara Xia tidak membantu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan penyelamatan, tapi misi bunuh diri. Meng Yun Xiao meminta maaf. Meskipun dia juga ingin meminta bantuan, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain? Ini. Para murid dari sekte Guiyuan, sekte surgawi terbang, dan sekte lima elemen semuanya sangat marah. Sekarang, hanya Xia Ping yang memiliki kemampuan menyelamatkan mereka. Jika Xia Ping tidak membantu, mereka pasti akan mati. 1416. Sehari kemudian. Iblis-iblis besar yang jahat memasang ekspresi serius. Ada yang tidak beres. Rencananya tidak berjalan sesuai rencana. Manusia belum terbunuh dan masih hidup dan bersemangat. Sebaliknya, kami para iblis jahat yang menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari satu juta iblis jahat telah mati. Kata iblis yang sangat jahat. Karena campur tangan Xia Ping dan penyelamatan tepat waktu, lebih dari satu juta setan jahat telah mati. Hal ini juga meminimalkan kerugian dari lima murid sekte besar dan menggagalkan rencana iblis jahat. Mereka telah merencanakan untuk membunuh semua manusia dalam sehari tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa satu juta iblis jahat akan gagal membunuh banyak orang. Hal ini membuat mereka sangat frustrasi dan merasa telah terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jadi bagaimana jika satu juta iblis jahat mati? Mereka hanyalah iblis jahat tingkat rendah. Tidak peduli berapa banyak yang mati. Bukan itu masalahnya. Kita hanya bisa menyembunyikan kekuatan daftar rahasia surgawi selama tiga hari. Setelah tiga hari itu habis, manusia pasti akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ketika itu terjadi, kita tidak akan bisa menyembunyikannya lagi. Memang benar, jika kita tidak menghancurkan manusia dalam tiga hari, semua usaha kita akan sia-sia. Saat para tetua manusia mengetahui bahwa kita telah melakukan sesuatu, kita harus melarikan diri, atau kita akan mati. Setan-setan jahat itu berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Siapa yang menggagalkan rencana kita? Lebih dari satu juta iblis jahat menyerang manusia pada saat yang bersamaan. Tidak ada kekurangan iblis jahat di alam api sejati di antara mereka. Bagaimana manusia yang lemah bisa menahannya? Beberapa setan jahat menjadi bingung. Bahkan iblis jahat dengan level yang sama pun memiliki keuntungan yang luar biasa. Selain itu, jumlah mereka beberapa kali lipat dari jumlah manusia. Bagaimana mereka bisa menahannya? Namun, mereka gagal menghancurkan manusia yang lemah dan malah membunuh jutaan iblis jahat. Itu konyol dan pasti ada alasan penting di baliknya. Manusia yang menggagalkan rencana kita sepertinya bernama Siaping. Dikatakan bahwa dia adalah murid seorang sage dan seorang jenius yang tiada taranya di antara manusia. Tubuhnya mengandung potensi yang tak terbatas dan dia menggunakan kekuatan api devian. Dia adalah musuh bebu yutannya. Dari setan jahat, sendirian, dia membunuh lebih dari 70% iblis jahat. Dia sangat ganas. Dia juga memiliki harta Dharma yang dikenal sebagai boneka tak terbatas. Harta itu dapat dipecah menjadi 600 ribu boneka abadi. Hal itu menyebabkan kita kehilangan keunggulan dalam jumlah dan banyak iblis jahat yang mati secara tragis. Selain itu, boneka-boneka tersebut sangat sulit untuk ditangani dan tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika mereka terluka, mereka dapat pulih dengan cepat dengan kekuatan Dharma. Harta Dharma itu telah membawa masalah besar bagi kita. Sialan manusia Siaping, dia benar-benar berani menghancurkan rencana kita, dia harus mati. Selama kita membunuh manusia Siaping itu, manusia lainnya tidak perlu takut. Kita bisa membunuh mereka semua dalam waktu satu jam. Sepertinya manusia ini adalah ancaman besar. Dia bahkan mungkin menjadi orang suci di masa depan. Kita harus menyingkirkan ancaman ini sesegera mungkin. Jika tidak, jika manusia penggarap kuat lainnya muncul, itu akan sangat mengerikan. Sial! Jika bukan karena kita tidak bisa bergerak dan harus mempertahankan formasi pembalikan iblis yin yang, kita pasti sudah menamparkan manusia ini sampai mati sejak lama. Bagaimana kita bisa membiarkan Siaping ini melakukannya? Menjadi begitu sombong. Banyak iblis jahat yang mengertakkan gigi. Mereka sangat kesal terhadap manusia yang menggagalkan rencana mereka. Beberapa iblis jahat bahkan ingin secara pribadi mengambil tindakan untuk menghancurkan pembuat onar, Siaping, sampai mati. Namun, mereka tetap mempertahankan formasi dan mempertahankannya setiap saat. Mereka tidak dapat melakukan apapun meskipun mereka menginginkannya, jadi mereka hanya dapat menahannya untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang setelah manusia berkumpul, ancaman mereka meningkat pesat. Jika kita tidak menangani manusia ini dalam dua hari, rencana kita akan hancur. Kata iblis jahat dengan suara rendah. Demi rencana ini, mereka telah memorbankan lebih dari separuh kekayaan mereka. Jika mereka gagal begitu saja, mereka tidak akan bisa menerimanya. Mungkin ini belum tentu berarti buruk. Mata iblis besar yang jahat menunjukkan cahaya yang licik, jika kelompok manusia ini tersebar di mana-mana dan bersembunyi di lembah, akan sulit bagi kita untuk menemukan kelompok manusia ini bahkan jika kita menginginkannya. Tapi sekarang mereka sebenarnya gegabuh dan berkumpul bersama. Ini hanya memberi kita kesempatan untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Mereka mendekati kematian. Sebaliknya, mereka merasa ini adalah kesempatan besar untuk memusnahkan kelompok manusia itu. Jika kelompok manusia itu tersebar, mungkin akan lebih sulit bagi mereka untuk membunuh kelompok manusia tersebut. Masalahnya kelompok manusia ini tidak sederhana. Meskipun kita telah membunuh banyak dari mereka sebelumnya, jumlah orang yang tersisa telah mencapai lebih dari 200 ribu. Tidak mudah untuk membunuh mereka semua. Jangan lupa, masih ada pengaduk kotoran siaping. Beberapa setan jahat merasa bahwa masalah ini tidak terlalu optimis. Huff, apa yang kamu takutkan? Satu juta iblis jahat bukanlah lawan dari kelompok manusia itu. Lalu bagaimana dengan lima juta, sepuluh juta iblis jahat? Bisakah mereka menghancurkan kelompok manusia ini? Beberapa iblis jahat mencibir dan tidak menaruh perhatian pada siaping dan yang lainnya sama sekali. Di tempat ini, iblis jahat mereka memiliki keunggulan absolut. Itu benar, tidak peduli seberapa kuat kelompok manusia itu, melawan puluhan juta iblis jahat adalah mimpi bodoh. Selama aku memberi perintah, aku bisa segera memanggil 30 juta iblis jahat untuk mengepung kelompok manusia itu. Sayang sekali benua iblis terlalu besar. Iblis jahat di sudut lain tidak bisa datang ke sini tanpa waktu sebulan. Hanya iblis jahat di sudut ini yang bisa diusir. Kalau tidak, tidak sulit untuk memobilisasi 1 miliar iblis jahat. Haha, tidak perlu 1 miliar, 30 juta iblis jahat bisa membunuh kelompok manusia ini. Benua iblis tidak punya banyak, tapi ada banyak umpan meriam. Banyak iblis jahat yang mencibir lagi dan lagi. Mereka yakin akan kemenangan. Apa arti kematian sejuta setan jahat? Itu hanya permainan anak-anak. Dengan satu perintah, 30 juta iblis jahat dapat dikumpulkan. Manusia siaping itu memang kuat, tak terkalahkan di peringkat yang sama, dan bahkan mampu menantang melampaui peringkat. Dengan mudah membunuh ratusan ribu iblis jahat, tetapi 30 juta iblis jahat, berdiri diam dan membiarkan anak itu membunuh mereka. Aku khawatir dia tidak akan bisa membunuh mereka semua. Di tempat seperti benua iblis, mereka dapat dengan mudah mengerahkan pasukan dan membunuh kelompok manusia ini. Wuz! Segera, iblis-iblis besar yang jahat mengeluarkan perintah tersebut, meminta suku mereka untuk segera memobilisasi tentara dan prajurit, berkumpul bersama, dan memusnahkan murid baru dari 5 sekte besar dalam satu gerakan, membunuh mereka semua. Di sisi lain, di sebuah lembah. Pada saat ini, para murid dari 5 sekte besar berkumpul, memandang Xiaoping, semuanya sangat cemberut. Sebelumnya, mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan meminta bantuan Xiaoping bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, tetapi sekarang, untuk bertahan hidup, mereka tidak hanya memohon kepada Xiaoping dengan rendah hati, tetapi mereka juga diperas oleh 20-10 orang ini. Ramuan berusia seribu tahun. Mereka merasa kehilangan seluruh mukanya, dan mereka tidak bisa mengangkat kepala. Terutama Hua Yang, Si An Chang, Li Po Wang, dan lainnya. Mereka adalah orang-orang yang sombong, berpikir bahwa mereka tidak akan kalah dari siapapun. Kini, demi bertahan hidup, mereka justru meminta bantuan musuh. Ini memalukan. Laporan. Saat ini, lebih dari selusin pengintai bergegas kembali dari luar. Situasinya kritis, iblis-iblis jahat sedang bergerak. Mereka telah berkumpul, dan jumlah mereka lebih dari 30 juta. Mereka ingin memusatkan kekuatan mereka untuk menghancurkan kita, mohon ambil keputusan secepatnya, saudara senior. Mereka semua melihat satu-satunya tulang punggung, Xiaoping, dan ingin tahu bagaimana keputusan Xiaoping. 1417. 30 juta setan. Bagaimana mereka bisa berkumpul begitu cepat? Pasti ada iblis besar yang mengendalikan mereka. Mereka ingin memusnahkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Itu berarti 30 juta setan. Bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Mendengar ini, ekspresi huayang dan yang lainnya berubah drastis. Pikiran akan diperas oleh Xiaoping menghilang. Jika mereka tidak dapat bertahan dari 30 juta iblis, semuanya akan sia-sia. Banyak murid yang putus asa. Menghadapi 100 hingga 200 ribu setan, mereka sudah merasa masa depan mereka suram. Sekarang mereka menghadapi 30 juta setan, kematian sudah pasti. Sudah berakhir. Kita pasti mati. Tidak mungkin kita bisa selamat. Itu berarti 30 juta setan. Satu ludah dari masing-masing setan sudah cukup untuk menenggelamkan kita. Tidak mungkin kita bisa bertarung. Sekelompok murid merasa hati mereka jatuh ke dalam jurang. Ini adalah situasi kematian. Bukannya tidak mungkin. Jika kita dapat menemukan cara untuk memberitahu para tetua sekte tentang situasi di sini dan mengaktifkan kekuatan daftar Tianji, kita mungkin bisa keluar dari kesulitan ini. Berhentilah bermimpi. Jika memang ada cara untuk memberitahu para tetua sekte tentang situasi di sini, kita pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa kita harus bersembunyi dari iblis-iblis itu? Siapa yang tidak tahu bahwa setelah kekuatan daftar Tianji diaktifkan, kita dapat langsung berteleportasi keluar dari benua iblis. Masalahnya adalah para iblis sudah memikirkan hal ini. Tidak ada kekuatan yang dapat disalurkan. Para murid dari lima sekte besar menggelengkan kepala. Bahkan huayang dan yang lainnya kehabisan akal. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Saudara Xia, apakah kamu punya ide? Meng Yun Xiao mengangkat kepalanya dan memandang Xia Ping. Wus. Murid yang tersisa dari lima sekte besar semuanya memandang Xia Ping. Mereka juga merasa bahwa jika mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, itu akan terjadi pada Xia Ping. Meskipun bajingan ini telah membuat mereka marah setengah mati dan sangat sombong, dalam menghadapi ancaman iblis, itu tidak masalah. Mereka bisa melepaskan kebencian apapun. Bukannya tidak mungkin. Xia Ping menyentuh dagunya dan mengatakan ini. Apa? Huayang dan yang lainnya sangat gembira. Mereka buru-buru bertanya, Saudara Xia, ada apa? Jika ada kesempatan untuk bertahan hidup, mereka tidak akan menyerah. Lagi pula, siapa yang mau mati seperti ini dan menjadi makanan para iblis? Hanya ada satu cara untuk membunuh 30 juta iblis. Siapkan formasi dan bunuh mereka semua. Mata Xia Ping berbinar. Siapkan formasi. Mungkinkah Saudara Xia tahu cara mengatur formasi? Kelopak mata Meng Yun Xiao dan yang lainnya bergerak-gerak. Tidaklah aneh untuk mengetahui formasi susunan, tetapi untuk mengaturnya dan menjadi mahir di dalamnya sangatlah sulit. Lagi pula, jika mereka ingin memahami formasi susunan, mereka harus menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya. Namun, mereka semua jenius dari berbagai sekte dan klan. Mereka cukup sibuk dengan seni bela diri dan seni mistik, di mana mereka punya waktu untuk mempelajari detail kecil seperti formasi susunan. Mungkin jika mereka hidup lebih lama, mereka akan memiliki waktu untuk mempelajari semua jenis pengetahuan formasi susunan. Masalahnya adalah mereka semua adalah murid baru, dan tidak banyak dari mereka yang tahu cara mengatur formasi susunan. Sedikit, sedikit. Xia Ping berkata dengan rendah hati. F. Chuck, bajingan ini memang monster. Sudut Meng Yun Xiao dan mulut lainnya bergerak-gerak. Siapa yang tahu seberapa banyak pemahamannya tentang formasi? Orang biasa menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan seni bela diri, namun anak ini sebenarnya memiliki mood untuk mempelajari formasi aray langit dan bumi. Untungnya, mereka masih punya peluang untuk bertahan hidup. Saudara Xia, apa yang harus kita lakukan? Memikirkan hal ini, Meng Yun Xiao langsung bertanya. Di saat seperti ini, mereka hanya bisa mencoba segala yang mereka bisa. Baru saja, saya mengamati urat bumi dalam jarak 10.000 mil dan menemukan bahwa ada banyak gunung berapi super di sini. Ada sejumlah besar lava yang mengalir di bawah tanah, dan ada banyak energi api, kata Xia Ping. Semua orang mengangguk. Tempat ini memang penuh dengan gunung berapi aktif. Bagaimanapun, ini adalah benua abis. Itu seperti dunia apokaliptik dengan bencana di mana-mana. Selain itu, lava yang dimuntahkan gunung berapi aktif ini sangat mengerikan. Cuacanya sangat panas dan dapat membakar tulang dan tubuh. Bahkan debu vulkanik pun beracun. Setan takut akan hal itu dan tidak berani mendekat. Jadi tempat ini sangat cocok untuk memasang formasi api trigram burung vermilion. Xia Ping berbicara tentang arai roh langit dan bumi yang kuat. Ini adalah warisan dari arai roh yang dia peroleh. Setelah berhasil diatur, ia dapat segera mengaktifkan energi api di sini dan membakar segalanya dalam jarak 10.000 mil. Itu akan membakar 30 juta iblis sampai mati dan mengubur mereka di sini. Saudara Xia, apa yang ingin kamu lakukan? Kami pasti akan mengikuti perintahmu. Li Po Wang tidak mau membuang waktu. Saat ini, dia hanya perlu mendengarkan perintah Xia Ping. Xia Ping mengangguk. Pertama, serahkan semua batu giyok yang kamu punya. Aku akan menggunakannya untuk membuat fondasi susunan dan mengukir jimat. Setelah itu, aku akan mencari urat naga dan mengatur susunannya. Oke. Li Po Wang dan yang lainnya mengangguk tanpa ragu-ragu. Untuk bertahan hidup, batu giyok bukanlah apa-apa. Sekalipun mereka harus menyerahkan semua hartanya, itu bukanlah masalah besar. Hulala gelombang. Segera, semua orang mengeluarkan sejumlah besar batu giyok dan melemparkannya ke tanah. Segera, mereka menumpuk seperti gunung, memancarkan energi spiritual yang padat. Tidak buruk. Mata Xia Ping berbinar. Sebenarnya, baginya, ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk berlatih. Dia ingin melihat seberapa banyak pengetahuan yang dia miliki tentang arrai dan seberapa kuat arrai tersebut. Dia akan menggunakan setan-setan ini untuk menguji metodenya. Dia segera mengambil batu giyok dan menggunakan kinya untuk mengukirnya. Jimat misterius segera terukir di atasnya. Segera, batu giyok berubah menjadi fondasi susunan yang sangat misterius, memancarkan gelombang aneh. Beberapa orang menoleh, ingin mempelajari satu atau dua hal. Mungkin itu akan bermanfaat. Namun setelah menonton beberapa saat, tiba-tiba mereka merasa pusing. Seolah-olah informasi dalam jumlah tak terbatas mengalir ke otak mereka. Simbol-simbol misterius memenuhi langit, tetapi mereka tidak dapat memahami apapun. Rasanya seperti anak berusia tiga tahun membaca persamaan kalkulus. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan Lipo Wang dan yang lainnya tidak mengerti sama sekali. Setelah menonton beberapa saat, mereka menyerah untuk mencoba belajar. Pengetahuan Array sangat luas dan mendalam. Bahkan jika mereka menonton dari samping, mereka tetap tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya dalam dua jam, siaping telah selesai mengukir fondasi susunannya. Batu giyok dalam jumlah besar bersinar dengan gelombang aneh dan misterius. Simbol-simbol ini seakan menyatu menjadi satu, beresonansi dengan langit dan bumi. Oke, ambil batu giyok ini dan kubur di 108 titik saluran Ki. Sembunyikan gelombang energinya. Ini adalah titik-titik susunannya. Kita tidak bisa kehilangannya. Siaping memberitahu Lipo Wang dan yang lainnya cara mengatur susunannya. Setelah 108 simpul saluran Ki dipasang, mereka dapat berkomunikasi dengan kekuatan bumi dan bergabung menjadi satu, meledak dengan kekuatan langit dan bumi. Bergerak cepat. Kalau tidak, saat iblis datang, tamatlah kita. Dia memerintahkan para murid dari lima sekte. Iya. Para murid dari lima sekte besar segera menyebar dan dengan rela menerima perintah siaping. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. 1418. Dua jam kemudian, di bawah bimbingan siaping, para murid dari lima sekte besar dengan cepat menemukan 108 simpul vena Ki dalam radius 5.000 km. Kemudian, mereka menggali lubang dan meletakkan basis formasi mantra. Begitu batu giok muncul di simpul vena Ki, batu tersebut meleleh, berubah menjadi simbol misterius yang menyatu dengan vena bumi. Selesai. Mundur. Siaping memberi perintah, dan para murid dari lima sekte besar mundur. Saat ini, dia berdiri di tengah matriks, tangannya membentuk segel. Perasaan ilahinya menyebar, mencakup radius 5.000 km, dan dia bisa merasakan 108 urat bumi. Jauh di dalam urat bumi, ada 108 titik cahaya yang berkedip-kedip, beresonansi satu sama lain. Mereka sepertinya telah menyatu dengan urat bumi, menjadi roh dari urat bumi. Itu seperti harta karun tanpa pemilik yang mendapatkan semangat. Awalnya, urat-urat bumi tidak memiliki kesadaran, tetapi setelah memperoleh sedikit kecerdasan, mereka dapat mengendalikan aliran urat-urat bumi. Gemuru gelombang-gelombang. Di bawah kendali akal ilahi siaping, 108 urat tanah mulai bergerak, mengubah langit dan bumi. Suara gemuru terdengar, seperti naga besar yang terbang di udara. Dalam waktu beberapa saat, formasi mantra kuno yang mendalam terbentuk. Di kedalaman bumi, energi lava yang tak ada habisnya dan energi api yang ada di mana-mana dengan cepat berkumpul di pusat formasi di bawah bimbingan formasi. Samar-samar, tanda-tanda matriks mulai terlihat, seperti tanda-tanda dao besar. Saat mereka berkumpul, rasanya seperti kelahiran burung vermilion. Luar biasa! Apakah ini kekuatan matriks? Saya bisa merasakan urat-urat bumi dalam radius 5000 km bergerak. Hukum langit dan bumi diputar balikkan dengan paksa. Kekuatan api dalam jumlah besar berkumpul, dan pusat matriks muncul dengan kekuatan yang luar biasa. Hua yang terkejut. Dia berasal dari sekte lima elemen, yang merupakan sekte paling berpengetahuan di antara lima sekte besar. Dia tahu satu atau dua hal tentang matriks, dan tentu saja tahu betapa menakjubkannya bisa mengubah pergerakan urat bumi. Sungguh menakutkan. Dalam matriks ini, tidak ada seorang pun yang menandingi Saudara Sia. Sungguh menakjubkan. Kekuatan bela diri Saudara Sia cukup mengerikan, dan sekarang dia telah membuat sebuah matriks dan dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Dia sudah tidak terkalahkan. Cukup. Tanpa kekuatan ini, bagaimana kita bisa bertahan melawan 30 juta iblis? Sekarang semuanya bergantung pada Saudara Sia. Para murid dari lima sekte besar menghela nafas. Mereka juga bisa merasakan perubahan pada urat bumi. Energi spiritual melonjak, seolah memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Bersembunyi. Ketika formasi susunan ini sepenuhnya terbentuk, Siaping membentuk segel dengan tangannya. Bumi bergetar dan energi asal yang berjatuhan segera menghilang. Seekor burung berwarna merah terang yang akan segera lahir pun menjadi tenang dan perlahan menyerap energi lahar jurang. Dia sepenuhnya menyembunyikan kekuatan aray api 3 gram vermilion bird, menyembunyikan semua fluktuasi energi. Jika tidak, jika iblis mengetahuinya, mereka tidak akan berani menyerang. Siaping tidak ingin melihat hal itu terjadi. Dia ingin menyelesaikan ini sekaligus. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak monster kor yang akan dia peroleh dari membunuh 30 juta iblis jahat ini. Sekarang semuanya sudah siap, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu iblis menyerang. Beberapa jam kemudian, di bawah perintah banyak iblis jahat, iblis jahat dalam jarak ratusan ribu kilometer berkumpul bersama. Jumlah iblis jahat yang muncul melebihi ekspektasi iblis jahat besar. Bukan hanya 30 juta, tapi 50 juta. 50 juta iblis jahat juga menyerang siaping dan yang lainnya. Di dalam jurang, aura manusia bagaikan kunang-kunang di kegelapan. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Terlebih lagi, dengan berkumpulnya para murid dari 5 sekte besar, itu seperti kumpulan kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sama menyilaukannya seperti bola lampu. Mereka tidak perlu mencari. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menyerang aura yang dipancarkan manusia. Oh tidak, setan-setan jahat itu datang. Cepat, lari. Segera beritahu kakak senior dan kakak muda kita untuk mundur. 50 juta iblis jahat telah muncul. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Ayo cepat kabur dari tempat ini. Di pegunungan tak berujung, pengintai manusia muncul satu demi satu. Mereka juga merasakan aura iblis jahat yang sangat besar dan menakutkan. Mereka panik dan segera lari ke kejauhan. Sepertinya mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dan aura manusia ini secara alami tidak dapat disembunyikan dari kelompok iblis jahat. He he, sebenarnya ada manusia dan serangga yang mengumpulkan intelijen. Jangan ragu untuk menyelidikinya. Kami memiliki 50 juta iblis jahat. Kami dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Lihatlah manusia-manusia ini. Wajah mereka pucat karena ketakutan. Kaki mereka gemetar dan bahkan ada yang kencing di celana. Bagaimana mungkin mereka tidak kencing di celana? Saat pasukan iblis jahat kita dimobilisasi, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Manusia ini hanyalah semut. Kita bisa memusnahkan mereka dengan satu tarikan nafas. Kita masih tidak bisa meremehkan manusia-manusia ini. Pernah ada satu juta setan jahat yang dimobilisasi, tapi mereka semua dibunuh oleh manusia-manusia ini. Hati-hati, jumlahnya hanya 200 ribu lebih manusia. Memangnya kenapa kalau mereka kuat? Bisakah mereka menghentikan pasukan iblis jahat kita? Itu benar. Tidak perlu gegabuh sama sekali. Kita hanya perlu membunuh untuk bisa lolos. Ini adalah perang gesekan. Kasihan sekali. Aku ingin berdebat dengan manusia-manusia ini. Tidak disangka itu hanya pembantaian. Membosankan sekali. He he, aku agak tertarik dengan daging manusia. Aku penasaran seperti apa rasanya. Kejar mereka segera. Jangan biarkan manusia ini kabur. Bunuh mata-mata manusia ini dulu dan makan dagingnya. Setan jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke depan. Itu adalah tarian setan. Mereka tidak tahu banyak tentang formasi pertempuran dan hanya menyerang ke depan seperti segerombolan lebah. Meski sederhana, namun sangat ganas. Mengandalkan fisik yang kuat, metode brutal, dan sejumlah besar iblis jahat, mereka sering membantai planet demi planet di zaman kuno. Mereka dengan mudah menghancurkan apa yang disebut kapal perang antar bintang. Pada saat ini, manusia pengintai yang awalnya panik mempercepat dan berkomunikasi dengan tenang dengan indera spiritual mereka. Mereka di sini, setan-setan jahat telah mengambil umpannya. Iblis jahat yang bodoh. Mereka menyerang ke depan tanpa berpikir. Apa mereka tidak khawatir kalau itu jebakan? Mereka memiliki 50 juta iblis jahat. Mereka sangat percaya diri dan berpikir bahwa mereka dapat membunuh kita. Di hadapan kekuatan absolut, trik apapun hanyalah lelucon. Itu benar. Tapi apakah mereka memiliki kekuatan absolut? Hentikan omong kosongmu. Jangan biarkan iblis-iblis jahat itu menemukan kita. Pancing mereka ke pusat formasi segera. Juga, jangan ceroboh dan mati. Jangan khawatir. Kami adalah yang tercepat di antara lima sekte. Setan-setan jahat itu tidak dapat menangkap kami. Pengintai manusia sangat santai. Namun, mereka masih berpura-pura dikejar oleh iblis jahat dan bergegas ke arah kelompok siaping. Setan-setan jahat bahkan lebih bersemangat. Mereka bisa merasakan sejumlah besar manusia berkumpul di kejauhan. Ini semua adalah makanan mereka. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Mereka telah kehilangan seluruh rasionalitasnya. Apakah mereka di sini? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Di kejauhan, siaping berdiri di tengah formasi. Indra spiritualnya dapat merasakan bahwa 50 juta iblis jahat telah sepenuhnya memasuki jangkauan formasinya. 1419 Jauh di dalam benua, sekelompok iblis jahat sedang mengobrol santai. 50 juta iblis jahat akhirnya berkumpul. Mereka sekarang menyerang manusia. Iblis yang sangat jahat merasakan situasinya dari jauh tetapi karena jarak yang sangat jauh, dia hanya bisa merasakan sebagian kecil darinya. Menurutmu berapa lama manusia bisa bertahan? Tanya iblis yang sangat jahat. Lelucon yang luar biasa. Manusia akan segera dihancurkan ketika 50 juta iblis jahat menghancurkan mereka. Berapa lama mereka bisa bertahan? Saya khawatir mereka akan diinjak-injak sampai mati dalam waktu kurang dari 3 menit, kata iblis jahat sambil mencibir. Dia merasa meremehkan kekuatan manusia. Mereka sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Masih ada beberapa orang yang mampu di antara kelompok manusia itu. Mungkin mereka punya beberapa kartu truf. Menurutku mereka bisa bertahan selama 10 menit tanpa mati. Lagi pula, terkadang, semut bisa meledak dengan beberapa kekuatan yang menakjubkan ketika mereka akan mati. Setan jahat lainnya menggelengkan kepalanya. Dia merasa segalanya mungkin tidak sesederhana itu. Manusia bernama Siaping tampaknya tidak mudah dibunuh oleh iblis jahat. Bagaimanapun, semut tetaplah semut. Berapa banyak kekuatan yang dapat mereka keluarkan bahkan jika mereka melepaskannya. Apakah mereka pikir mereka bisa naik ke surga? Kita bisa menonton pertunjukannya saja dari sini. Sebentar lagi, manusia-manusia ini akan dimusnahkan sepenuhnya. Mari kita tunggu. Akan ada kabar baik segera. Huff, kalau bukan karena aku tidak bisa menyerang, aku sudah lama membunuh manusia ini. Banyak iblis jahat yang memiliki sikap acuh-ta'acuh. Mereka percaya bahwa hanya masalah waktu saja sebelum manusia mati. Mereka akan musnah paling lama dalam 10 menit. Bagaimanapun juga, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Saking hebatnya, manusia tidak punya ruang untuk melawan. Faktanya, bukan hanya iblis-iblis besar yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan pasukan 50 juta iblis jahat memiliki pemikiran yang sama. Mereka congkak dan tidak memikirkan Siaping dan teman-temannya. Aku sudah menemukannya. Manusia bersembunyi di lembah. Manusia bodoh sekali. Kenapa mereka tidak lari saat melihat kita? Mereka sebenarnya bersembunyi di lembah tanpa bergerak. Apa mereka benar-benar mengira kita tidak akan menemukan keberadaan mereka? Mungkin mereka sudah menemukan kita, tapi mereka sudah putus asa. Lagipula, pasukan kita yang terdiri dari 50 juta iblis jahat ada di sini. Kita sudah menutup wilayah ini. Sekalipun mereka ingin melarikan diri, kemana mereka bisa melarikan diri? Meskipun menangkap mereka hidup-hidup adalah pilihan terbaik, jika ada tekanan, kami harus membunuh semua manusia. Kami akan membasmi segala ancaman di masa depan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Manusia berengsek, hari kiamatmu telah tiba. Mati. Setan yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Awan gelap menutupi langit, dan ki iblis memenuhi udara. Seolah-olah seluruh area telah berubah menjadi wilayah dosa iblis. Setan yang tak terhitung jumlahnya melolong. Aku sudah lama menunggumu. Matilah kalian semua. Formasi api 3 gram burung Vermilion. Tepat pada saat ini, siaping meraum dan melakukan mantra, segera mengaktifkan formasi. Seketika, segala sesuatu dalam radius 10.000 km bergetar. Formasi kuno yang sangat besar muncul dari kedalaman bumi, dan energi spiritual dari 108 urat bumi berkumpul. Jauh di bawah tanah, terdapat gunung berapi besar yang tak terhitung jumlahnya. Energi api yang tak terbatas berkumpul di pusat formasi susunan. Bumi bergetar seperti terjadi gempa super. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Setan yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka secara naluriah merasakan sedikit ketakutan, seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam radius 10.000 km, 108 urat api meletus. Jauh di dalam kehampaan, api berkumpul dengan energi Lefire, mengembun menjadi Divine Vermilion Bird. Ini adalah penguasa api, yang terlahir kembali dari abu. Saat burung Lefire Vermilion muncul, sayapnya terbentang sepanjang 30.000 kaki. Itu sangat besar dan setiap bulu dipadatkan dari Lefire. Tubuhnya mengeluarkan api panas yang bisa membakar segalanya. Tubuhnya memancarkan aura kuno, destruktif, sakral, dan ganas. Itu adalah burung ganas kuno, dan tanda api misterius mengalir di tubuhnya. Itu seperti binatang suci yang keluar dari kekacauan. Meski bukan Vermilion Bird asli, ia memiliki kekuatan proyeksi Vermilion Bird. Itu adalah kekuatan langit dan bumi yang terkondensasi dari api yang tak terhitung jumlahnya dalam radius 10.000 km. Itu sangat menakutkan. Dan itu bukan hanya satu burung Vermilion, tapi 108. Mereka menyebar dan menyerang pasukan iblis jahat dengan ganas. Kita ditakdirkan. Kita terjebak dalam penyergapan manusia. Formasi Arai. Ini adalah formasi Arai langit dan bumi manusia yang terkenal. Ia dapat mengendalikan kekuatan alam. Manusia tercelah, ayo bertarung satu lawan satu jika kamu punya nyali. Pahlawan macam apa kamu untuk mengatur formasi susunan? Setan-setan jahat itu berteriak ketakutan. Mereka merasakan bahaya yang fatal. Membunuh. Siaping tidak tergerak. Dia mengendalikan kekuatan formasi susunan dan menyerang iblis jahat. Satu demi satu, burung Vermilion Apili menerkam dan menyemburkan api sepanjang puluhan kilometer. Api ini datang dari segala arah, mencakup radius 10.000 km dan membakar dengan dahsyat. Nyala api ini juga bukan nyala api biasa. Itu adalah api nanmingli dari kedalaman kehampaan, salah satu api menyimpang di langit dan bumi. Mereka bisa membakar semua makhluk hidup dan menimbulkan korosi pada demoniki. Mereka adalah musuh semua iblis jahat. Gemuru gelombang-gelombang. Sejumlah besar iblis jahat terbunuh oleh api. Hanya satu sentuhan saja akan menyebabkan separuh tubuh mereka meledak. Faktanya, ketika api menyentuh tubuh mereka, mereka terbakar menjadi abu dalam waktu beberapa saat. Dengan satu serangan, jutaan setan jahat terbunuh. Baik itu iblis jahat di alam mistik, iblis jahat di alam pemurnian harta karun, atau iblis jahat di alam api sejati, tidak satupun dari mereka yang bisa lolos dari kematian. Faktanya, bahkan iblis jahat di alam golden elixir akan terluka parah jika mereka ada di sini. Inilah kekuatan langit dan bumi. Manusia tidak bisa bertahan melawannya. Lari. Cepat lari. Ini adalah wilayah formasi susunan manusia. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Jika kita bertarung di sini, kita tidak berperang melawan manusia. Kita berperang melawan langit dan bumi. Cepat lari. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kita terlalu dalam. Kita sudah berada di tengah-tengah formasi susunan. Ayo kita bertarung dengan manusia itu. Begitu kita membunuh orang yang bertanggung jawab atas formasi susunan, formasi susunan itu akan runtuh dengan sendirinya. Satu demi satu, iblis jahat itu mengamuk. Di bawah ancaman kematian, mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa melarikan diri. Semuanya menyerang ke tengah formasi susunan, mencoba membunuh siaping dan menghancurkan formasi susunan. Anda di sini. Bodoh sekali. Anda ingin menghancurkan formasi susunan. Sudahkah Anda mempertimbangkan kemampuan Anda sendiri? Ayo, diagram api Nan Mingli. Siaping mencibir. Dia sudah mengira iblis jahat akan mengamuk pada akhirnya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan segera mengaktifkan kekuatan formasi susunan yang paling menakutkan. Ledakan. Segera, sebuah gulungan besar muncul di kedalaman langit. 108 burung vermilion segera bergabung ke dalam gulungan itu, berubah menjadi burung vermilion yang sangat besar dan membentang ribuan mil. Burung vermilion ini berdiri di kehampaan dan berubah menjadi awan merah besar yang tampak seperti awan terbakar. Di kedalaman awan, satu demi satu, jimat berputar seperti kekacauan. Satu demi satu, nyala api mengembun dan jatuh dari langit. Seperti sejuta bola meriam, mereka mendarat di antara kelompok setan jahat. Bam, bam, bam. Ketika flame lotus jatuh dari langit dan mendarat di tanah, ia langsung meledak. Gelombang kejut menyebar hingga ratusan mil. Dalam sekejap, puluhan ribu iblis jahat diledakan hingga mati dan dicabik-cabik. Kekuatan jatuhnya jutaan flame lotus sangat menakutkan. Seolah-olah jutaan bom nuklir telah meledak. Di bawah ledakan seperti itu, 50 juta iblis jahat menjadi rapuh seperti bayi. 1420. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan matriks? Ini menakutkan. Di kejauhan, banyak murid yang melihat ini. Mereka aman di tengah matriks. Itu memang sangat kuat. 50 juta setan. Betapa menakutkannya itu. Tapi setelah memasuki matriks, mereka seperti babi dan anjing. Mereka dengan mudah dibunuh tanpa perlawanan apapun. Inilah kekuatan sebuah matriks. Ketika mencapai level tinggi, ia dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Ia bahkan dapat menciptakan kembali dunia. Tetapi mempelajari matriks sangatlah sulit. Tanpa bakat, Anda bahkan tidak dapat memulainya. Ia, matriks besar seperti ini tidak bisa dipelajari tanpa kerja keras selama ratusan tahun. Dan Anda juga membutuhkan bakat. Tanpa bakat, Anda hanya bisa belajar selama seribu tahun. Sial, berapa umur Xia Ping ini? Dia sudah belajar sejak masih dalam kandungan ibunya. Itu gila. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Xia Ping adalah monster mutlak. Yang lain perlu ratusan tahun untuk mempelajarinya, tetapi dia dapat mempelajarinya dalam beberapa tahun. Dia juga mempelajari banyak teknik seni bela diri. Sial, dia juga mempelajarinya. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu menyebalkan. Memangnya kenapa kalau dia jenius? Para murid dari lima sekte ketakutan dengan kekuatan matriks api 3 gram burung vermilion. Mereka belum pernah melihat kekuatan sebuah matriks. 50 juta setan. Seberapa mengerikankah hal itu? Jika itu terjadi di sebuah planet, itu akan menjadi bencana iblis. Akan ada banyak kematian. Tapi sekarang, formasi besar muncul, membakar 50 juta setan sampai mati. Itu sangat menakutkan. Hua Yang, Si An Chang, Li Po Wang, dan yang lainnya sepenuhnya yakin. Jika Xiaoping tidak ada di sini, mereka akan dimakan oleh setan. Dua jam kemudian, 50 juta setan telah dibakar sampai mati. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka melolong. Beberapa bahkan bergegas ke Xiaoping dan mencoba memenggal kepalanya. Tapi itu tidak ada gunanya. Sebelum matriks api 3 gram burung vermilion, tidak ada satupun iblis yang dapat bertahan. Semuanya terbakar menjadi abu, yang tersisa hanyalah inti iblis mereka. Pada saat ini, matriks api 3 gram burung vermilion mencakup area seluas 10 ribu mil. Ini telah menjadi neraka. Awalnya, ada banyak gunung di wilayah ini, tapi sekarang semuanya hilang. Mereka diratakan dan diubah menjadi dataran. Ada lubang di mana-mana, dan tanah terbakar oleh api nanmingli. Pada saat yang sama, jurang dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Magma mengalir keluar dari setiap jurang. Bumi retak, padat, dan asap tebal membubung. Itu seperti adegan hari kiamat. Suhu di sekitarnya meningkat hingga ekstrim, mencapai beberapa ribu derajat. Bahkan baja pun akan meleleh, dan sudah menjadi tempat yang berbahaya. Kesuksesan. Xiaoping mencengkeram tangannya dengan erat. Untuk mengaktifkan formasi ini, meskipun kekuatannya sangat kuat, dia telah mengeluarkan lebih dari setengahnya. Dia sangat lemah saat ini. Namun, matanya bersinar karena kegembiraan. 50 juta setan telah mati di bawah tangannya. Prestasi luar biasa macam apa ini? Jika kabar ini tersiar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan ketakutan setengah mati? Dia juga sangat memahami kekuatan formasi. Itu memang merupakan metode terbaik bagi yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Bahkan seorang ahli yang beberapa level lebih tinggi darinya akan terbunuh oleh kekuatan formasi. Suara mendesing. Dia meraih dengan tangannya, dan inti iblis yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah dengan cepat memasuki ruang mutiara pegunungan dan sungai. 50 juta inti iblis yang bertumpuk seperti gunung kecil. Ini sangat mengejutkan. Dan inti iblis ini juga merupakan jumlah kekayaan yang cukup mengerikan. Mereka dapat diubah menjadi energi dalam jumlah besar. Guru sungguh luar biasa. Banteng hijau, roh artefak mutiara pegunungan dan sungai, sangat terkesan. Ia belum pernah melihat seorang penggarap alam pemurnian harta karun yang dapat dengan mudah membunuh 50 juta iblis. Itu hanyalah sebuah legenda. He he, banteng bodoh yang bodoh. Korin sangat menghina. Ia terkejut dengan pencapaian siaping setiap saat. Sudah lama menjadi terbiasa dengan hal itu. Pada saat ini, banyak iblis besar juga mengetahui tentang masalah ini. Ekspresi mereka sangat jelek. Siapa itu? Siapa bilang 50 juta setan bisa membunuh kelompok manusia ini? Apa yang sedang terjadi sekarang? Bukan hanya tidak ada manusia yang mati, tapi semua prajurit yang kami kirim juga terbunuh. Iblis jahat besar mengertakan giginya dengan marah. Itu semua salah manusia siaping. Setan besar lainnya meraum dengan marah, jika bukan karena kemahiran anak ini dalam formasi susunan dan menyiapkan susunan besar untuk terhubung ke urat bumi dalam radius 5000 mil, 50 juta setan tidak akan terkubur. Manusia siaping itu harus mati. Kita harus membunuhnya. Ia sangat marah pada manusia yang telah berulang kali menghancurkan rencana mereka. Niat membunuhnya sedang mendidih. Hentikan omong kosong itu. Aku tidak menyangka mereka memiliki master formasi susunan. Ini adalah kesalahan kita. Setan besar berkata dengan tenang, tidak ada gunanya mengejar siapa yang salah. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana memperbaiki kesalahan strategis ini. Anda harus tahu bahwa tidak banyak setan di sekitar. Mereka semua mati dalam pertempuran ini. Bahkan jika kita bisa memobilisasi iblis dari tempat lain, itu akan memakan waktu setidaknya tiga hari. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Ia melihat sekeliling ke arah iblis-iblis besar di sekitarnya, menunjukkan keseriusan masalah ini. Tidak ada cara lain. Biarkan aku yang melakukannya. Demon racun berdiri. Kekuatannya telah mencapai alam kesengsaraan petir. Sangat menakutkan. Tubuhnya dipenuhi kabut hitam beracun yang menakutkan. Kabut hitam beracun ini sepertinya mampu menimbulkan korosi bahkan pada ruang angkasa. Suaranya seperti guntur, beresonansi dengan langit dan bumi. Bagaimana kita melakukannya? Sekarang, kita perlu mempertahankan arah pembalikan Skyfin Yin Yang. Tanpa Anda, seluruh susunan akan runtuh. Apakah menurut Anda kita tidak akan mati cukup cepat? Kata iblis yang hebat dengan tidak senang. Tidak perlu mempertahankan susunan ini setiap saat. Itu hanya kekurangan iblis yang hebat. Selama kita bersedia membayar harganya, kita bisa membuatnya mengambil tindakan untuk jangka waktu tertentu. Mata iblis besar bersinar dengan kilatan dingin. Ini menunjukkan bahwa jika Great Demon seperti mereka bersedia membayar harga tertentu untuk mempertahankan susunannya, bukan tidak mungkin membuat Great Demon mengambil tindakan. Berapa lama yang kamu butuhkan? Banyak iblis jahat melihat ke arah Poison Finn. 10 detik sudah cukup. 3 detik untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan, 1 detik untuk membunuh manusia ini, dan 3 detik lagi untuk kembali. Itu memberi kita waktu istirahat 3 detik. Kata iblis racun di alam kesengsaraan petir dengan arogan. Para Great Demon yang hadir tidak meragukan kata-kata Poison Demon. Dia memang punya kekuatan untuk melakukannya. Iblis jahat dari alam kesengsaraan petir terlalu kuat. Kelompok manusia tidak lebih dari titik kecil. Meskipun ada lebih dari 200 ribu manusia, iblis jahat dari alam kesengsaraan petir bisa langsung memusnahkan mereka hanya dengan satu serangan telapak tangan. Mereka tidak mau mengambil tindakan sebelumnya karena hal itu mengharuskan mereka membayar harga tertentu. Jika mereka bisa membunuh manusia dengan mengendalikan iblis jahat tingkat rendah, mengapa mereka perlu mengambil tindakan? Tapi sekarang berbeda. Kelompok manusia telah memusnahkan semua iblis jahat tingkat rendah. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Baiklah, lakukan secepat mungkin. Para Great Demon saling bertukar pandang. Mereka semua adalah orang-orang yang tegas dan segera mengambil keputusan. Baiklah, aku akan membunuh manusia itu sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.